15 Agustus kemarin Android 13 itu resmi dirilis oleh Google seperti biasa line up Google Pixel udah pasti yang paling duluan bisa nyicipin versi official alias versi stable dan gak pake lama kami juga ikut langsung nyobain dan fun fact nya di Pixel 4 series ini udah nongol updatenya sementara di Pixel 6 malah belum nongol sampai video ini dibuat Bismillah ketemu lagi bareng gue Romy langsung kita mulai aja dari penampilannya ya harusnya ini yang paling keliatan paling beda tiap ada OS versi baru eh tapi ternyata enggak material you di Android 13 masih sama persis kayak Android 12 mungkin keliatan sedikit aja perbedaannya wallpaper color contohnya yang bisa menyesuaikan warna tema berdasarkan wallpaper yang digunakan jadi sekarang ini ada 16 pilihan warna begitu juga warna basic nya sama juga ada 16 pilihan warna di bawahnya ada theme icon yang sampai sekarang statusnya ini masih beta aja dari awal Android 12 ini icon nya masih beta kocak nih Google user interface nya sekarang jadi nambah smooth banget heran ya di Pixel 4 yang notabene HP jadul bisa smooth begini dan kabarnya ada banyak optimasi terkait bug dari interface yang Google perbaiki di Android 13 ini nah terus di bagian quick setting itu tombol power dan akses ke setting tindah ke bagian bawah jadi lebih gampang buat dijangkau terus media player di quick setting itu jadi nambah cakep ada spotlights album artwork sama ada playback bar berupa slider buat nyepetin mundurin musik atau podcast yang lagi kita dengerin terus akses ke volume sama pairing device TWS misalnya itu juga lebih mudah melalui tombol yang satu ini media player ini juga berlaku melalui Google Chrome misalnya terus ke bagian bawahnya lagi juga ada status active apps maksudnya adalah menampilkan informasi aplikasi apa yang lagi running di background nah ini menarik sih ya jadi kita bisa pantau misalnya ada aplikasi yang bakal nguras performa baterai smartphone nah kita bisa langsung stop aplikasinya berikutnya adalah fitur language atau bahasa ini jadi fitur baru yang menurut gue paling killer namanya app language jadi kita bisa nentuin aplikasi apa aja yang bisa disetting dalam bahasa yang berbeda misalnya secara default kita setting HP dalam bahasa Inggris tapi kita bisa set kayak di YouTube atau Google Maps itu jadi bahasa Indonesia jadikan lebih enak aja ya suara panduannya di Google Maps misalkan kita pakai bahasa Indonesia jadi kayak belok kanan belok kiri putar balik jadi gampang dan lebih jelas ngedengerinnya dibanding kalau pakai bahasa Inggris tapi fitur ini masih terbatas di aplikasi tertentu bawaan Google aja nggak semuanya support sebelum lanjut gue mau shout out dikit ya buat sponsor di video ini Live On kartu perdana yang harganya ringan tapi isinya berat alias banyak secara gue beli cuma Rp50.000 tapi dapet kuotanya 20GB plus gratis nelfon 20 menit ke semua operator teman-teman gue udah banyak yang kena racunnya Live On nih jadi pada nyobain nah katanya enak sistemnya full kuota jadi nggak nyedot pulsa utama kita diem-diem terus juga kuotanya utuh nggak dibagi-bagi jadi fleksibel ya mau dipakai buat ngapain aja jam berapa aja ya terserah kita semau kita aja kalau misal ada kuota yang nyisa itu gak bakal angus diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai 1000 GB yang penting kita perbaruin paket setiap bulan nah daripada penasaran mending cobain langsung aja sendiri kayak gua beli yang perdana power go itu harga Rp50.000 dapet kuota 20GB speednya juga lumayan banget linknya gua share di deskripsi oke back to topic selanjutnya yang juga paling berasa update-nya adalah clipboard contoh disini kita bisa edit langsung teks atau kalimat yang kita copy jadi langsung siap buat ditempel atau di paste hal ini juga berlaku buat copy image atau foto yang juga langsung bisa di edit di crop ditambah teks dan juga di gambar-gambar atau di drawing-nya Google juga memperkuat keamanan sisi clipboard ini karena kita udah sama-sama tahu ada banyak aplikasi yang diem-diem bisa ambil clipboard di HP kita isi clipboard yang sensitif kayak password username nomor telepon tracking number dan sebagainya nah hal yang sensitif seperti ini sistem Android akan mendeteksi dan segera menghapus dalam jangka waktu tertentu kalau udah gak kepake berikutnya adalah akses foto atau media library kalau di Android sebelumnya semua aplikasi bisa langsung akses isi media library kita pada saat kita allow nah di Android 13 ada opsi buat ngasih lebih spesifik ke foto dan video yang kita berikan aksesnya aja jadi gak semua media library kita diakses sama aplikasinya sebenarnya hal ini udah duluan ada di iOS Google lumayan tertinggal tapi at least sekarang udah punya fiturnya dan fitur ini berguna banget buat menjaga privasi kita sebagai pengguna nah next adalah notifikasi yang juga dapat fitur penting jadi setelah install aplikasi dari playstore atau aplikasi bawaan yang dimana aplikasinya ada fitur push notification nah pada saat aplikasinya kita buka kita bisa kontrol buat allow atau disallow notifikasinya ini penting buat pengguna biar tetap fokus sama notifikasi dari aplikasi yang mereka pilih aja nah terus digital well being juga mendapatkan update yang cukup oke di Android 13 fitur ini bisa kustomisasi bedtime karena tidur ini kan penting buat kita kita harus dapet 8 jam sehari lah buat istirahat nah buat orang yang suka susah tidur fitur ini penting karena kalau hari udah malem biasanya suka mikir yang gak jelas mikirin utang mikirin mantan gebetan cicilan nah jadi bedtime ini bisa di custom bisa langsung silent hpnya ada wallpaper dimming ganti screen jadi hitam putih doang pada saat bedtime jadi cuma alarm dan telepon penting aja yang bisa menjangkau kita nah sisanya update ada spatial audio kayak di device Apple kalau pakai TWS atau headphone yang support kita bisa rasain sensasi suara kayak mengelilingi mengepung kepala kita surround banget rasanya terus ada bluetooth low energy audio standar audio bluetooth baru yang bisa memberikan latensi lebih rendah daripada bluetooth audio sebelumnya ini memungkinkan kita mendengar audio lebih sinkron dengan sumber suara meminimalisir jeda minim delay juga terus bisa meningkatkan kualitas audio dan menyiarkan audio ke beberapa perangkat secara barengan ya seamless terakhir ada multitasking antar perangkat nah ini sepertinya memang persiapan Google buat merilis pixel tablet mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya jadi penggunanya bisa langsung copy konten URL gambar foto video dari HP Android langsung ke tablet dan juga sebaliknya sebenarnya development sistem operasi versi tablet dan juga foldable udah dimulai dari Android 12L jadi ibaratnya ini penyempurnaannya aja sih di Android 13 Google emang keliatan sedang ngebangun ekosistem ya yang paling terbaik khususnya di antara perangkat mereka sendiri gak mau kelama iOS iya ada bonus deh ini yang paling terakhir kabarnya di Android 13 ini ada sistem buat kamera khususnya kemampuan rekam video dalam format HDR10 di aplikasi pihak ketiga nah ini menarik nih cuma sayangnya pada saat kita tes di pixel 4 XL ternyata belum bisa juga ya mungkin harus tunggu security update selanjutnya semoga nanti bakal beneran bisa jadi buat kalian yang udah gak sabar kalian tungguin aja dan berdoa semoga ya mudah-mudahan handphone kalian masing-masing dapet Android 13 cepetnya selamat menikmati